Kapal yang mengangkut 94 warga Rohingya diketahui akan diperbaiki di tempat pendaratan ikan bayu kecamatan Syam Talirabayu, Aceh Utara. Dan setelah itu, puluhan warga tersebut akan dilepas ke laut. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Aceh Utara, Risawan Bentara, menyebutkan bahwa hasil rapat musbida menyepakati mereka akan dilepas ke lautan, melanjutkan perjalanan sesuai tujuan mereka. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Risawan kepada sejumlah wartawan pada di Kamis tanggal 25 Juni 2020. Sebelumnya diketahui, puluhan warga Rohingya itu ditemukan nelayan terombang ambing dan menjerit minta tolong di perairan Seunudon, Aceh Utara. Risawan menjelaskan kondisi mereka dalam keadaan lemas hingga diberi makanan serta ditampung sementara di bekas kantor imigrasi Punteut, Lok Sumahwe, sembari menunggu perbaikan kapal. Mengenai apakah Aceh Utara menolak menampung warga Rohingya atau tidak, Risawan mengatakan bahwa seluruhnya tergantung pada Forkopemda. Sementara Komandan Korem mengatakan berbagai pertimbangan telah dilakukan untuk melepas kembali pengungsi tersebut ke laut. Kita dari Senudum, ada tiga orang nelayan menemukan kapal pengungsi yang akan ternyelang. Kemudian dari kapal kita yang dari sini, dari Aceh Utara, itu menyelamatkan pengungsi tersebut yang akan ternyelang. Jadi, sampai saat ini jumlahnya yang laki-laki dewasa 15, kemudian perempuan dewasa 49, anak-anak 30 ya, terdiri dari anak laki-laki 10, anak perempuan 20. Saat ini kita akan melakukan evakuasi, kemudian akan kita lakukan protokol kesehatan di wilayah TPI Bayu, kemudian kita lakukan pendataan, kemudian kita menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk kebijakannya apakah akan dilakukan protokol pengungsian, penanganan terhadap pengungsi, atau ada petunjuk lebih lanjut. Kami hanya mengamankan, memfasilitasi, menyelamatkan pengungsi yang kira-kira butuh kita beri bantuan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!